Pemirsa Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Mamuju bersama puluhan bakal calon legislatif dari berbagai partai politik lainnya menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Regional Provinsi Sulawesi Barat. Tes kesehatan ini merupakan salah satu persyaratan bagi caleg untuk maju dalam pemilihan legislatif tahun 2019 mendatang. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo Kabupaten Mamuju Rustan bersama puluhan bakal calon legislatif dari berbagai partai politik lainnya menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Umum Regional Provinsi Sulawesi Barat. Tes kesehatan ini merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui oleh seluruh bakal calon anggota legislatif sebagai persyaratan untuk maju dalam pertarungan pemilihan legislatif tahun 2019. Dalam tes kesehatan ini para bakal calon akan melewati berbagai tahapan pemeriksaan mulai dari pemeriksaan laboratorium untuk pengambilan darah dan urin, foto ronsen, tes kesehatan jasmani dan buta warna, pemeriksaan jantung, pemeriksaan kejiwaan, serta tes telinga, hidung, dan tenggorokan atau THT. Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Mamuju Rustan mengatakan, pada pemilihan legislatif tahun 2019 mendatang, sebanyak 30 orang bakal calon legislatif dari Partai Perindo yang melakukan tes kesehatan di Rumah Sakit Regional Sulawesi Barat. Hingga saat ini kesiapan bakal calon legislatif Partai Perindo di wilayah Kabupaten Mamuju sudah hampir rampung. Meski terhitung sebagai partai pendatang baru, namun Partai Perindo Mamuju optimis bisa menang di masing-masing dapilnya sesuai dengan kemampuan dan konsep yang telah disiapkan. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal Ainius melaporkan.